Halo Sobat Babang semuanya, kali ini Babang mau makan seafood sama keluarga nih. Tuh lihat, ada ikan 3 juta setengah per kilonya. Wow, langsung kita bongkar. Yuk makan-makan. Halo Sobat Babang semuanya, kembali lagi ke channel Babang Kulineran The Putra Yana. Di petualangan rasa kali ini, Babang sedang berada di Resto Layar Surabaya. Dari depan, nampak seperti lobi hotel berbintang ya. Tapi ini restoran lho, dan memang restoran ini terkenal di Surabaya. Interiornya sendiri, seperti yang kalian bisa lihat, kerasa banget 5 jaman kolonial Belanda namun dibawa ke dunia modern dengan penak-peniknya yang mewah. Mewah banget sih kalau ini. Jangan heran ya kalau weekend, di sini rame banget. Walaupun pelayanannya super cepat, gak ada salahnya kita mengawali dengan dessert. Sambil menunggu makanan jadi, kita bisa lihat beragam kek yang enak-enak. Dan harganya reasonable banget kok. Size-nya juga gede. Di sampingnya, kita bisa masuk ke ruangan akwarium. Wah, banyak banget akwariumnya. Berjajar ikan, seafood, yang masih fresh. Jelas fresh lah, masih hidup. Yakin, babang bener-bener tersihir ketika masuk ke ruangan ini. Rasanya pengen pilih semuanya. Gak cuma satu dua jenis aja, beragam macam jenis ditampilkan di sini. Dan yang bikin babang kaget, di sini ada ikan dewa. Ini pertama kali babang lihat ikan seperti ini. Dan ini adalah ikan premium yang ada di sini. Bayangin aja, satu ekornya bisa sampai 3,5 juta loh. Wow, mahal banget. Walaupun di sini menampilkan ikan-ikan premium, tapi ikan yang lainnya, harganya masih masuk akal kok. Bahkan ada yang belasan ribu juga loh. Jadi tinggal kalian pilih-pilih mana yang kalian mau. Dan di lantai satu ini juga ada ruangan outdoornya loh. Wegrownya romantis banget. Ada air mancur yang menempel di tembok. Kita langsung menuju ke lantai dua. Dan kita disambut pernak-pernik yang seperti ini. Di sini ada hall yang gede banget. Megah banget rasanya. Berhiaskan lampu gantung yang cantik. Uh, cocok buat acara gathering, ulang tahun, bahkan pernikahan. Di sisi satunya terdapat dua ruang VIP dengan beragam hiasannya. Dan ini bisa digabung loh. Kembali lagi ke lantai satu, karena pesanan kita sudah datang. Kita pesan menu-menu favorit di sini. Dan beneran pelayanan di sini cukup cepat loh. Kita pesan ikan papakulu bakar parape, kepiting suka telur asin, kerang bali bakar jimbaran, dan ini yang jadi favorit, udang bakar madu. Dan yang gak boleh ketinggalan, dan ini salah satu rekomendasi sahabat babang, ada ikan sukang bakar rica. Untuk sayurnya, kita pesan pucuk labu cabawang putih. Di sini kalau mau ngambil sambal, ambil sendiri ya. Aneka sambal ditampilkan di sini. Termasuk ini nih yang langka, sambal kecombrang. Atau ini yang rasanya otentik banget, ada sambal dabu. Perkecap-kecapan dan saus juga ambil di sini ya. Kalau babang jelas ambil sambal yang jarang ditemukan di tempat lain. Sambal kecombrang, aromanya, ulala, ini enak banget. Kerang bali bakar jimbarannya, luar biasa. Sepuluh per sepuluh. Kerangnya fresh, empu, kenyal, bumbunya pulen banget. Bahkan, jilatin bumbunya itu enak banget. Sukang bakar rica-nya, cukup enak, pedas, dan gurih. Nah, kalau yang satu ini, kesukaan babang banget. Udang bakar madunya, enak. Setelah makan yang pedes-pedes, paling cocok pesan es campur. Buahnya melimpah, sesuailah dengan harganya. Beragam buah, jelly, nata de coco, dan baru kali ini, babang pesan es buah, dan bisa menghabiskannya, karena manisnya gak begitu keterlaluan. Pas banget. Jus buahnya, juga pulen, seger banget. Pokoknya sesuai harga banget deh. Yang bikin babang kagum adalah, setiap masakannya memberikan definisi rasa yang sesuai ekspektasi. Resto seafood layar ini, cukup memberikan kesan mewah pada interiornya. Dan walau rame, disini masih nyaman sekali menikmati setiap menunya. Makanannya sesuai dengan harganya, tanpa keluhan sama sekali. Kalau ditanya jika ke Surabaya akan kembali ke sini atau tidak, jawabannya, jelas pasti akan kembali lagi. Mungkin sekian video dari Babang Kulineran. Jangan lupa follow Babang di akun sosial media Babang Kulineran The Putrayana lainnya. Please follow and subscribe Babang Kulineran The Putrayana.